Pemirsa Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan DPKPP Pemerintah Kota Solo menemukan seekor kambing kurban tak layak jual. Hewan tersebut ditemukan oleh tim DPKPP saat menggelar sidak pemeriksaan hewan kurban di lokasi penampungan hewan kurban Jalan Sumpah Pemuda Wajosongo, Solo, Jumat 9 Agustus 2019. Dalam sidak yang digelar Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Kota Solo menemukan hewan kambing dalam kondisi suhu badan tinggi dan mata belekan. Hewan tersebut pertama kali ditemukan berada di antara jajaran hewan kurban lainnya. Tim DPKPP kemudian menandai hewan tersebut dan melaporkan kepada pemilik hewan untuk segera dipisahkan. Kepada DPKPP Pemkot Solo Wene Kayanti mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui menghindarkan adanya penyakit antraks dan penyakit hewan menular lainnya di dalam hewan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan oleh 50 personil yang disebar di 5 kecamatan di Solo dan personil tersebut bertugas memeriksa dan memastikan hewan kurban di kota Solo aman untuk dikonsumsi. Tim tersebut bekerja sejak bulan lalu dan akan menggelar pemeriksaan ulang secara serentak di Hamin 1 sebelum Hari Raya Idul Adha. Tim pas hari Raya serentak Hari Raya serentak plus 3 hari Raya asrik Tujuannya supaya hewan kurban ini tetap sehat Jadi asuh aman sehat tujutan halal Jadi peraturan secara teknis maupun sari-nya Tapi kalau untuk sari-nya kita biasanya kembalikan kepada panitia Karena yang berhak untuk menemukan sari-nya sana Misalnya contoh Kalau ada yang sanglir Itu kan sebenarnya kan cacat Kalau sara teknis gak boleh mungkin sari juga gak boleh Tapi kalau isuahibul hajatnya mas Bisa yang beli yang itu ya Kita kembalikan kepada yang disangkutan Lebih lanjut UNI menghimbau kepada masyarakat Untuk lebih teliti pada saat hendak membeli atau menyembeli hewan kurban Sementara penjual hewan kurban Mariono mengaku akan mengganti kambing yang terjangkit penyakit belekan Dan selain itu pihaknya juga akan melakukan isolasi pada kambing yang sakit belekan Hewan kurban yang ia jual adalah hewan kurban yang didatangkan dari beberapa wilayah Untuk sapi Mariono mendatangkan langsung dari Bali dan wilayah sekitar kota Solo Sedangkan kambing ia datangkan dari Wonogiri, Pracimantoro, Uriantoro, dan Sumber Lawang Kesehatan sapi ini? Purutin, tiap tahun ada Kemarin kan dari pusat sudah disini Dari pusat Semarang atau bagaimana Pak kalau ditemukan kayak belek yang di kambing itu nanti dari peternak sininya atau pembelinya seperti apa Pak? Kalau belek nanti di istilahnya disendirikan Tapi nanti enggak Kalau sudah dibeli ditukar Pak Ditukar yang sehat Kalau sini sakit itu enggak mau ngirim Kalau sudah dibeli yang beli saya telpon suruh kesini saya carikan ganti Jadi kalau enggak sudah kira habis ya kalau itu harganya belinya 2 juta adanya 23 saya tukar itu Jadi kalau kita tukar itu jangan sampai yang lebih kecil jangan sampai Jadi kalau bisa agak lebih besar itu Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Terima kasih.